mustahil bisa bergeser sendiri suamiku pembunuh asistennya mas beliau lagi becanda atau kenapa ya? kok tingkahnya kayak nyanyut gitu? siap, beres masa cuma segini? kan mas Reza suka sama pentingan saya engepin dong oke nah, cus makasih mas sayang makasih sama-sama sih tadi kok kak Reza bayar 100 ribu sih tarifnya kan 25 ribu terus kenapa kak Reza gak minta kembaliannya? ya gapapa pengen ngasih segitu kok emang masalah ih, tapi kan itu beda itu tuh masih banyak lebihnya nah Sampai jumpa. Kayaknya aku ini memang butuh asisten. Aku sendiri mah udah gak kepegang. Tapi... Sia-sia. Kalau cari warga sini, ntar ketahuan lagi aku main kesukian. Kakak siluman banyak. Aku akan membantumu. Berikut setiap aku. Kakak siluman monyet hebat. Saya gak nyangka. Kakak siluman monyet bisa berubah jadi manusia. Sekarang aku dan kamu bisa melayani dua orang. Siap. Makasih, Kang. Makasih. Bentar dulu. Pak Haji ini kan mau lihat dulu. Astaghfirullahaladzim. 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 Jangan nanti halingin begitu. Nih, lihat. Astaghfirullahaladzim. Tuh. Sekarang Pak Haji percaya kan? Kalau emang ada siluman monyet di kampung kucerit. Ini dari mana? Oh, iya bagaimana? Aneh kaga percaya. Kecua ini. Buktinya ada. Ya Allah walakwa taillahi laah. Astaghfirullahaladzim. Tapi Pak Haji. Sekarang lagi dalam diri. Siapa yang diberikan? Si uspek. Astaghfirullahaladzim. Repot nih, repot nih, repot nih kalau begini, caranya ini bisa jadi bala nih, bala nih buat Babe nih, lihat ini, ujung-ujung ntar bisa merambat ke kebun Babe, ya, soalnya apa ya, itu para distributor udah pisar rame Babe, kalau panen dia pesan langsung Babe, dia kalau begini caranya nyeripat urusannya, Allah, Allah, Astaghfirullahaladzim, ini juga apa ya, tapi bukan cuma kebun pisar Babe doang Babe ya, diacat-acat, tapi kebun pisarnya pasang sudi, sampah kambing juga jadi inceran. Haa, mustahil, Riz, saya bergeser sendiri. Ah, suamiku pembunuh. Ya Allah. Ah, suamiku pembunuh. Ya Allah. Ini pertanda apa ya, Allah? Apa yang dilakukan suamiku di belakangku? Waalaikumsalam. 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 Za, Brumina sendiri? Veroman? Ya asahlah, lagi di wargoknya Zalina lah. Ya dah, gue pakan dulu soal Vero. Begini, Za, gue minta tolong sama lo, lo tolong pantau tempat cukurnya Mas Priyo. Ya, lo ajak Lala nggak apa-apa? Oh ya, kebetulan ada Ustaz Hakim di sini. Pak Ustadz, tadi Pak Aja Sulayman itu pesan sama saya. Dia mau nazar kalau siapapun yang bisa nangkap monyet siluman itu, dia mau bikin satu mushollah lagi di pantau kecil. Insya Allah. Dengan izin Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya, semua udah meresahkan banget ya, monyet siluman. Baik. Yuk, siapa lagi selanjutnya? Hei. Mas. Mas Reza. Lala. Mau gunting? Ya Mas, saya mau dipotong rambutnya. Cuman, dirapin aja dia soalnya Mas. Iya betul. Kak Reza mau potong dan saya juga mau nemenin Kak Reza potong. Boleh, boleh, boleh. Silahkan. Langsung aja ya. Pisau cukur Mas Krio, dan luka bekas gigitan di tangan Mas Krio. Mirip banget di pengertian Lala. Tempat pangkasnya rame ya Mas? Ya soalnya saya ini kan orang yang suka introveksi. Saya sering mengevaluasi apa kurangnya dari pangkas rambut saya ini. Dan saya juga mengutamakan kenyamanan pelanggan. Itu yang membesar. Yuk, langsung aja. Oh, iya, iya. Sini ya Mas. Silahkan, silahkan, silahkan. Oke. Mungkin lagi ya Mas ya? Ya. Asistennya Mas Krio lagi becanya atau kenapa ya? Kok tingkahnya kayak monyet gitu? Sip. Teres. Sudah ganteng. Terima kasih ya Mas. Ini Mas. Terima kasih ya. Masa cuma segini? Karena Mas Reza suka sama pentingan saya. Lebih, ya. Lebih ini. Lebih ini. Terus gini, oke. Nah, cahaya. Terus gini.. Terus gini, Mas. Terus gini. Terus gini. Terus gini. Mari, 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 mari. Lain kali mampir lagi ya. Kak Reza, kak. Hmm? Kak Alah mau nanya deh. Tadi kok Kak Reza bayar Rp100.000 sih? Tarifnya kan Rp25.000. Terus kenapa Kak Reza nggak minta kembaliannya? Hmm? Ya nggak apa-apa, kak. Pengen ngasih segitu kok emang kan masalah. Ih, tapi kan itu beda. Itu tuh masih banyak lebihnya. Lagian juga nih bagus nih potongannya. Keren, kayak Brad Pitt. Apaan sih Kak Reza? Macu, tarik ke belakang. Eh, ya ampun. Ini kok datang-datang pada ribut. Bukannya ngucapin. Assalamualaikum, kek. Ini loh Tante. Jadi kan tadi tuh Kak Reza potong rambut di tempatnya Mas Prio. Nah, kan tarifnya cuma Rp25.000. Tapi dia bayar Rp100.000. Terus dia nggak minta kembaliannya. Terus pas alatannya kayak orang linglung gitu. Aneh kan? Emang bener, Zah, kayak gitu? Bener, Tan. Emang kenapa? Nggak masalah kan? Oh, jangan-jangan kamu ke sirup lagi, Zah. Kena sirup? Ah, enggak ada. Eh, Tan. Tapi emang iya sih. Lala juga ngerasa nih, suasana di tempat cukurnya Mas Prio itu kayak beda gitu loh. Kayak aneh aja. Terus ya, asistennya itu bertingkah kayak munyet. Enggak bener. Kamu, La. Kenapa sih kayak munyet? Iya, Tan. Oh, iya. Terus ya, tadi tuh Lala ngerasa ada kesamaan di alat cukurnya Mas Prio sama orang yang Lala liat di vision Lala. Terus bekas gigitan di tangannya Mas Prio juga sama kayak bekas gigitannya Nana. Itu persis banget loh. Enggak jangan-jangan ada apa-apa ya, Mayang, ya? Iya, Pak. Tapi, Pak. Emang pisau cukur sama bekas gigitan di tangannya Prio itu sama-sama yang ada di vision kamu? Iya, Pak. Kalau yakin, persis sama. Sampai jumpa. 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 Terima kasih.